Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Sofiana dengan NIM 2023-11248 dari Prodi Management kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan risam jurnal tentang analisis kesejahteraan hewan dan status halal daging kultur laboratorium dalam perspektif IPTEC dan hukum Islam. Pertumbuhan populasi manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun tanpa bisa dikontrol, sehingga mengakibatkan naiknya jumlah permintaan bahan baku makanan. Nah, hal ini dapat memicu timbulnya isu ketersediaan pangan di masa mendatang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memungkinkan para ilmuwan menemukan ide-ide baru untuk menangani masalah ini. Dalam hal ini, yang akan saya bahas adalah penemuan daging dengan teknologi kultur laboratorium. Daging kultur ini mampu memenuhi permintaan konsumen yang terus mengalami peningkatan. Jika di dalam perspektif IPTEC, ide pembuatan daging kultur capi di dalam laboratorium dengan menggunakan teknologi kultur jaringan menjadi jendela baru dalam kemajuan teknologi masa kini. Daging kultur memiliki beberapa tantangan dan keterbatasan dalam produksi. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah penggunaan vital bovine serum atau FBS sebagai media tumbuh pada masa proliferasi sel. Hal ini menjadi masalah karena FBS diperoleh dari sapi yang masih hidup, yakni dengan menyembeli sapi saat hamil. Tindakan ini secara jelas telah melanggar kode etik kesejahteraan hewan. Seiring perkembangan zaman, ditemukan adanya fakta bahwa sebagian besar faktor mitogenik kuat yang ada dalam serum platelet lisates atau PL berasal dari trombosit yang masih teraktivasi. Hal ini semakin menyakinkan para ahli kultur sel dan jaringan untuk mengganti FBS dengan PL sebagai media tumbuh sel puncah. Teknik ini memanfaatkan sel puncah yang diambil dari hewan hidup sebagai starter pembentukan jaringan dan ditanamkan pada media yang memiliki nutrisi yang diperlukan untuk proliferasi. Proliferasi di sini adalah pertumbuhan sel-sel jaringan. Proses penanaman ini dilakukan selama sekitar 2-8 minggu agar menjadi daging. Pada dasarnya, ketegasan mengenai status kehalalan daging kultur masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Apabila dilihat dan dicermati dari sudut pandang yang lain, produksi daging kultur dengan bantuan teknologi telah mengubah tapiat produksi daging secara alami. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, diharamkan bagimu memakan gerakai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, pecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu, maka bareng siapa terpaksa karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pada awal ayat 3 surat Al-Ma'idah, secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai bagi umat manusia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang direwayatkan oleh Tirmizi, yang mengatakan bahwa, segala sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka menempati derajat bangkai. Secara tidak langsung, hadis ini menjelaskan bahwa bagian tubuh hewan yang terpisah dan dipotong tanpa adanya proses penyembelihan terlebih dahulu, disamakan dengan bangkai, yakni berstatus haram. Mengutip website resmi Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dipublikasikan pada 24 November 2023, bahwa hukum daging kultur atau daging in vitro adalah haram apabila sel yang dikultur berasal dari hewan yang najis dan masih hidup, serta halal hukumnya apabila sel yang dikultur berasal dari hewan yang halal dan sudah disembelih atas nama Allah. Berdasarkan analisis peneliti dari dasar hukum Al-Quran, hadis, dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disumpulkan bahwa daging kultur yang sel induknya diperoleh dari hewan najis hukumnya akan tetap haram untuk dikonsumsi umat muslim, meskipun melalui proses penyembelian. Hewan najis yang dimaksud adalah anjing, babi, ataupun hewan yang terpisah dan dipotong bagian tubuhnya tanpa adanya proses penyembelian terlebih dahulu atau disebut juga bangkai. Namun, apabila daging kultur terbuat dari sel hewan yang termasuk ke dalam hewan halal, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi selama sel tersebut diperoleh dengan proses penyembelian terlebih dahulu, kecuali sel yang berasal dari ikan atau belalang, sebab kedua hewan ini akan tetap halal dikonsumsi meskipun tanpa proses penyembelian. Berdasarkan sudut pandang IPTEC, daging hasil kultur laboratorium menjadi inovasi yang cukup menjanjikan dalam mengatasi permintaan akan kebutuhan daging di masa mendatang yang terus mengalami peningkatan. Daging kultur menjadi pengganti yang layak untuk memenuhi kebutuhan pasar akan daging tanpa menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan dan kesejahteraan hewan. Jadi, dapat disinggulkan, daging kultur juga dapat dikonsumsi oleh umat penguslim selama sumbernya dalam tanda kutip, sel punca yang diambil dari hewan tersebut harus dari hewan yang sudah disembelih dengan cara syarih, dan proses produksinya sesuai dengan ketentuan Islam, serta berasal dari hewan halal. Sedangkan apabila proses produksi daging kultur dengan mengambil sel punca dari hewan yang masih hidup, maka daging tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya tentang jurnal analisis kesejahteraan hewan dan status halal daging kultur laboratorium dalam perspektif IPTEC dan hukum Islam. Jika ada salah kata, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.